Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bengkulu Utara tengah mempersiapkan tahapan pilkada 2024. KPU akan memulai tahapan penyelenggaraan dengan pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan yang dibuka pada 5 Mei 2024. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Bengkulu Utara Ganti Budiarto mengatakan, berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2016, calon persorangan harus memenuhi syarat dukungan penduduk yang memiliki hak pilih atau tercantum dalam daftar pemilih tetap DPT pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya, yang paling akhir di daerah bersangkutan. Untuk Bengkulu Utara terdapat sebanyak 217.841 DPT, sehingga dibutuhkan dukungan 10%-nya yakni minimal 21.871 dukungan bagi calon perseorangan yang tersebar di minimal 10 kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara. Ada pun tahapan pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan yakni mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 19 Agustus 2024. Selanjutnya pengumuman pendaftaran pasangan calon pada 24 sampai dengan 26 Agustus 2024. Untuk penelitian persyaratan calon pada 27 Agustus sampai dengan 21 September 2024. Penetapan pasangan calon pada 22 September 2024, pelaksanaan kempanye pada 25 September sampai dengan 23 November 2024. Pada 27 November 2024 dilaksanakan pelaksanaan pemungutan suara. Dan pada 27 November sampai dengan 16 Desember 2024, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Calon perseorangan untuk jumlah DPT sampai dengan 250.000 itu minimal salat dukungan itu 10%. Kebetulan di Bengkulu Utara ini jumlah DPT terakhir yaitu 217.841. sehingga dibutuhkan minimal 21.871 dukungan. Dari Kebupaten Bengkulu Utara, Indri Asti melaporkan.